Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Tani, Sobat Nguluyur dimanapun kalian berada ya Pada kesempatan kali ini kita akan sharing atau berbagi ya Tentang penanaman jagung, ini kebetulan tanaman jagung milik tetangga ya Sobat Tani Untuk varietesnya saya juga kurang paham Namun untuk di wilayah Kalibaru sendiri di daerah Banyuangi Memang hujan ekstrim hampir setiap hari hujan deras ya Maka dari itu tanaman jagung untuk lahan ini ya Lahan yang ini banyak tergenang oleh air dan banyak mengeluarkan sumber mata air Untuk lahan di daerah ini ya Maka dari itu yang jelas kelembapannya tinggi Mungkin Sobat Tani, Sobat Nguluyur dimanapun kalian berada mungkin melihat ya Tanaman jagung seperti ini banyak diserang bulai Ya seperti ini Ini tanaman sudah terserang bulai Hampir kurang lebih Mungkin 30% ya 30% atau berapa ya Banyak yang terserang bulai Bisa dilihat disini ya Sobat Tani Nah ini dalam berapa baris ini bulai semua Ya Ya bulai semua Kalau usia jagung mungkin kurang lebihnya antara 25 hari ini ya Jadi semua tanaman terserang bulai Karena disini cuaca ekstrim hujannya sangat deras Dan kebetulan lahan disini ekstrim ya Mengeluarkan sumber mata air Sebentar lagi kita akan kesana Nah disana itu yang lebih parah Tanah Lahan yang mengeluarkan sumber mata air Nah bisa dilihat ya Sobat Tani Ini mungkin yang jelas kelembapannya sangat tinggi sekali Sampai tanaman jagung Banyak yang terserang bulai Ini bulai semua ini Ya Oke kita lihat kesana Nah disini Sobat Tani Ini lahan Sampai mengeluarkan sumber mata air ya Disini Ini sampai basah Jadi tanaman jagung rata-rata semuanya kuning dan terserang bulai Ini kuning semua tanaman jagung ya Padahal sudah dikasih parit Untuk mengeluarkan genangan air yang di tengah ya Jadi sudah dibikin parit seperti ini Nah ini semuanya sudah dibikin parit ya Sampai kesana ke ujung pembuangan airnya Dan bisa dilihat sendiri ya Ini tanahnya sangat becek Seperti tanah sawah Karena banyak genangan air Jadi pertumbuhannya untuk di daerah ini Jagung tidak normal Banyak yang busuk mungkin tidak tumbuh Bisa dilihat ya Sobat Tani Ini akibat dari Pertama curah hujan yang cukup tinggi Hampir tiap hari hujan Kemudian tanah lembab Mungkin asamnya tinggi ya Jadi tanaman jagung sudah tidak normal Seperti ini Bisa dilihat ya Sobat Tani Pertumbuhan jagungnya tidak ada Mungkin mati atau busuk Karena genangan air Bisa dilihat Itu agak kuning-kuning semua itu kuning-kuning Untuk luas lahan sendiri Untuk ini ya Kurang lebihnya 3 atau 4 hektare ya 3 hektare atau berapa gitu ya Yang untuk ini Nah ini Sudah dibikinkan parit Karena disini mengeluarkan mata air Sumber Jadi sampai dibikinkan parit Ya Mungkin Sobat Tani melihat ya Tanaman jagungnya ini Tanaman jagungnya ini Kuning Seperti ini Dan hampir semua ini kuning Itulah akibat dari Curah hujan tinggi Kemudian lahan yang lembab Dan mengeluarkan sumber mata air Oke Sobat Tani Mungkin cukup sekian ya Pembahasan video kali ini Tentang Akibat dari Curah hujan tinggi Dan lahan yang Kelembapannya juga tinggi Maka pertumbuhan jagung Tidak normal Dan banyak diserang Jamur bulai Oke Sobat Tani Semoga sukses Buat kalian semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya